Pusat Penerangan atau Puspen TNI menjawab tantangan yang diberikan oleh Hotman Paris terkait Panglima TNI yang diminta menemui keluarga dari Imam Mashkur, dimana Imam merupakan pria acah yang diduga disiksa oleh Oknum Paspampres. Melalui akun Instagram resminya, Puspen TNI menjawab tantangan itu di kolom komentar ogahan Hotman Paris. Akun tersebut berterima kasih kepada Hotman yang sudah melayangkan tantangan tersebut, namun akun itu mengatakan agar pengacara kondang itu menyampaikan hal tersebut melalui calur resmi, yakni bersurat ke Panglima TNI. Pak memberikan sendiran ke Hotman yang salah alamat, akun itu menjelaskan fungsi dari Panglima TNI. Dijelaskan bahwa fungsi Panglima adalah pengguna kekuatan, sedangkan pembina kekuatan ada di masing-masing matra. Diberitakan sebelumnya, Hotman Paris melalui unggahan Instagramnya meminta Panglima TNI mendatangkan orang tua Imam Mashkur dari Aceh ke Jakarta. Hotman pun meminta orang tua Imam bertanya langsung kepada Panglima TNI terkait peristiwa yang menimpa anaknya. Selain itu, bagaimana proses hukumnya dan tindakan hukum yang dilakukan oleh para pelaku? Diketahui bahwa saat ini sudah ada tiga orang TNI aktif yang terlibat dalam kasus penganiaan dari Imam Mashkur. Ketiganya ialah Praka RM, Praka J, dan Praka HS. Mereka berasal dari satuan yang berbeda-beda dan kini sudah diamankan. Ketiganya ialah Praka J, dan Praka J, dan Praka J, dan Praka J. Ketiganya ialah Praka J, dan Praka J. Ketiganya ialah Praka J, dan Praka J. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!